Itu ngomong pakai bahasa Sunda, ganti Pak itu, kita ini Indonesia Pak, jadi orang takut kalau ngomong pakai bahasa Sunda, nanti orang takut Pak ngomong apa, dan sebagainya itu. Kami mohon sekali yang seperti ini dilakukan penindakan tegas. Himbau, Pak Ate Adhan sebaiknya meminta maaf kepada masyarakat Sunda di Nusantara ini. Tapi kalau tidak dilakukan, pasti akan bereskalasi, karena sebenarnya orang Sunda itu pemaaf. Jadi saya berharap itu dilakukan. Dalam berapat kerja Komisi 3 dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Pertama-tama saya ingin sampaikan, saya tidak ada niat, tidak ada maksud, tidak ada tujuan untuk mendiskreditkan, untuk merendahkan keluarga kami dari suku Sunda, mendiskreditkan bahasa Sunda, dan masyarakat Jawa Barat pada umumnya. Dalam rapat tersebut, itu ada 15 menit. Justru saya bermaksud untuk mengingatkan, atau pertanyaan yang mungkin membuat gaduh ini, ini murni, dari saya pribadi, selaku anggota DPR RI, dalam menjalankan tugas-tugas pengawasan. Tidak ada kaitan dengan, apa, fraksi, atau dengan partai kami. Dan pastinya tidak ada bermaksud untuk rasis, atau merendahkan bahasa, atau suku Sunda. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!